Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 9 Bagian 9 Teng Ting H.O.U. Tidak Membantah Dari segimana saja, dapat kita simpulkan bahwa antara Ting Si dengan Pek Liti Yang Cheng punya hubungan khusus yang tidak diketahui orang, hanya saja, aku tahu, mungkin dia bukan putra Pek Liti Yang Cheng, tapi apa tidak mungkin Ting Si adalah murid Pek Liti Yang Cheng Teng Ting H.O.U. menghela nafas, katanya dengan tertawa getir, aku tidak begitu jelas, juga tidak berani menarik kesimpulan secepat ini Tapi aku dapat memastikan satu hal memastikan soal apa Ong Toa Siocia menegas Apapun hubungan Ting Si dan Pek Liti Yang Cheng, entah anak atau murid, aku yakin tak pernah dia membantu Pek Liti Yang Cheng dalam melakukan kejahatan Ong Toa Siocia menatapnya, matanya yang indah mengandung cahaya pujan dan kagum Setiap lelaki gagah dan perempuan pemberani pasti akan memberikan penghargaan kepadanya Malam gelap, bintang bertaburan di langit nan kelam Lirikan Mati Ong Toa Siocia begitu lembut dan hangat Mendadak Teng Ting H.O.U. merasa jantung mulai berdebar lagi, segera ia melangkah lebar ke depan, katanya lirih Mari kita cari tempat untuk tidur, besok pagi-pagi pasti ada berita dari Siauma Apa betul Siauma akan memberi kabar? Apakah keadaannya sekarang baik-baik saja? Apakah dia sudah tahu seluk-beluk tanggal 13 bulan 5? Apa betul tanggal 13 bulan 5 adalah kod rahasia Pek Liti Yang Cheng? Beberapa pertanyaan ini belum terjawab secara tepat, untung hari ini akan berlalu, masih ada hari esok Besok pagi tetap ada harapan Mari pulang ke warung Losoateng saja, di sana masih ada meja kosong Loh, bukankah di depan sana ada hotel seru Ong Toa Siocia? Ya, menginap di hotel terlalu ramai, banyak matuk kuping yang mungkin mengawasi gerak-gerak kita Lebih baik berlaku hati-hati, Ong Toa Siocia tertawa Kelihatannya kau mulai takut berduaan denganku di tempat yang sepi Teng Ting Hao menyengir Ya, aku memang agak jerih padamu Untuk menyentuhmu saja, aku sudah kapok tujuh turunan Merah jengah selebar muka Ong Toa Siocia Sebetulnya kau tidak perlu takut kepada aku, katanya kemudian Sebab, kepalanya terangkat, lalu melanjutkan perkataannya Sebab, aku hanya ingin memperalatmu untuk membuat Teng Si cemburu dan marah Terus terang saja, apapun yang terjadi, aku masih menyukainya Teng Ting Hao terbelalak kaget dan heran karena gadis ini berani terang-terangan melimpahkan isi hatinya Namun tentang cinta Ong Toa Siocia terhadap Teng Si memang sudah dalam dugaannya Maka dia berkata dengan tersenyum getir, kau memang gadis jujur dan pemberani Ong Toa Siocia menjadi rikuh dan kikuk, katanya dengan muka merah Belakangan aku pun sadar dan berpikir, kau juga laki-laki yang luar biasa Tapi, sayang kau sudah berkeluarga, biarlah selanjutnya aku pandang kau sebagai engkau saja Kau sedang menghiburku lebih jengah muka Ong Toa Siocia Lama kemudian baru dia bersuara dengan menunduk Umpama aku tidak bertemu Teng Si, jika kau, aku tahu apa maksudmu Tukas Teng Ting Hao dengan senyum ramah Bisa menjadi engkohmu, bukan saja bangga Aku boleh merasa lega dan senang Pelahan Ong Toa Siocia menghela nafas lega Selega bila dia berhasil membereskan sesuatu yang ruwet Aku mencintainya Aku khawatir dia melakukan sesuatu yang memalukan Yakinlah, dia tak akan melakukan perbuatan tercela Demikianlah harapanku Semoga doaku terkabul Mereka berdiri berhadapan dan saling tatap Senyum lebar menghias wajah mereka Perasaan pun menjadi lega longgar Dengan langkah tegap dan lebar Mereka berjajar keluar dari lorong gelap itu Sementara itu, malam sudah larut Hawa terasa dingin Diluar tahu mereka Di suatu tempat yang gelap di atas sana Sepasang matu sejeli matu kucing Tengah mengawasi gerak-gerik mereka Bola matu siapakah itu? Apakah nasib itu? Apakah nasib mirip tambang iblis? Bagai ular beracun membelit kencang badan manusia Meski punya kekuatan raksasa sekalipun Tenaga takkan mampu dikerahkan Mati kirtu Mungkin juga secara tiba-tiba Nasib akan merebut sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Demikian halnya Waktu ting si merebut engkau hoa cho anki dulu Ada kalanya Nasib dapat membelenggu dua orang yang pada hakikatnya tidak punya sangkut paut Meski meronta dan ingin berpisah pun tidak mungkin bebas lagi Rumah paling tinggi dan paling megah di kota kecil ini adalah Bansiulo Saat itu, ting si rebah telentang berbantal dua tangannya di atas wungan Bansiulo Rebah tenang dan diam tak bersuara Juga tidak bergerak Telentang mengawasi bintang-bintang di langit Nasib seumpama tambang iblis membelenggu dirinya Sedemikian kencang sehingga dirinya tidak leluasa bergerak Demikian pula perasaan hatinya saat itu Laksana tambang yang ruwet Tak bisa dibuka lagi Keruwetan apa yang bisa dilepas Hanya keruwetan yang diikat sendiri dapat dibuka Demikian pula keruwetan yang mengganjal dalam hati Sayang keruwetan yang satu ini bukan dia sendiri yang mengikatnya Masa kecilnya dulu dialami bagai mimpi buruk Riwayat hidup yang sengsara, mengenaskan tapi juga penuh dilembari perjuangan yang gigih dan berat Meronta dalam kesengsaraan sudah menjadi modal hidupnya Bergelut dengan penderitaan adalah keahliannya Kejadian masa lalu, pengalaman hidup yang penuh pahit geletir Malu dibicarakan dengan orang lain Setiap persoalan tentu punya keruwetan yang berbeda Kesepian yang tak berujung pangkal selalu menghinggapi sanubari, melembari kehidupannya Kesepian adalah segi kehidupan yang mengerikan Membayangkan rasa sepi itu, mengkirik muluk huduk tingsi Kesepian berarti sebatang kara Menyaksikan Ong Toa Syo Chia di peluk tengting HOU di tempat gelap Melihat mereka keluar dari lorong gelap sambil bertatap muka dengan senyum manis Rasa sepi kembali menggelitik sanubari tingsi Rasa kesepian itu memang sudah berakar dalam lubuk hatinya sejak lama Entah mengapa, dia merasa dirinya dicampakan, dilupakan dan dihianati Dicampakan atau dilupakan juga merupakan salah satu unsur yang mengandung kesepian Merupakan unsur yang sukar ditahan, membekas paling dalam Akan tetapi, tingsi juga sadar, akibat dari semua ini adalah karena dia sendiri yang membuatnya Sikapnya yang ketus, tutur kata yang dingin dan yang utama karena dia menolak permintaan nona itu Adalah logis kalau mereka sekarang melupakan dirinya Menyadari akan kesalahannya sendiri, tingsi tidak menyesal, tidak perlu mengomel juga tidak iri Sanubarinya hanya merasa bersyukur sekaligus memujikan Semoga mereka hidup akur sampai hari tua Rasa syukur yang suci lagi murni, namun dilandasi derita batin Jika tahu betapa berat dan mendalam penderitaan batinnya Maka akan paham dan maklum, betapa menakutkannya salah paham itu Waktu angin malam berhembus dari puncak gunung di kejauhan sana, suara kentongan pun berbunyi tiga kali Mendadak tingsi berjingkrak bangun, dengan kecepatan yang tidak terukur dia meluncur ke puncak gunung di kejauhan itu Puncak gunung yang diliputi kegelapan terasa dingin dan berkabut tebal Lereng gunung yang semula hijau permai kini dibungkus kegelapan yang pekat tak berujung pangkal Gelap tak pernah bertahan, habis gelap terbitlah terang Fajar akhirnya menyingsing, lereng hijau itu bermandikan cahaya surya kuning emas Cahaya matahari benderang menyinari jagad raya Sinar surya yang hangat menyorot masuk lewat jendela Warung bakpao yang jorok dan kotor oleh hangus itu terasa lebih hangat, penuh hawa dan daya kehidupan Ong Toa Syocia sedang sarapan pagi, bakpao sedang ia ialap dengan sayur asin Bakpao masih hangat, ayam bakar sisa semalam, jadi sudah dingin Namun ia lahap dengan penuh nafsu, maklum rasanya yang lezat memang berbeda dengan sarapan pagi yang biasa ia nikmati Bakpao yang lebih besar dari tinju tengting hou ternyata mampu dihabiskan dua biji Dua hari belakangan ini, ia kurang tidur, namun sebelum matahari terbit, dia sudah bangun dan berdandan sekadarnya Setelah mengunci diri di dapur layu membersihkan badan secara diam-diam Badan tersiram air, semangat pun menyala, sudah tentu selera makannya bertambah besar Betapapun Ong Toa Syocia masih muda, penuh gairah hidup Berbeda dengan selera tengting hou, entah mengapa pagi ini dia justru tidak doyan makan Los Hoa Teng lebih payah lagi, semalam dia banyak minum, tidur tidak nyenyak, maka keadaannya amat lusuh dan loyong Mulutnya menggerutu, ada hotel dengan ranjang lempuk tidak mau menginap di sana, malah tidur di mejaku yang kotor dan berminyak Anak-anak muda zaman sekarang mungkin sudah sinting, aku jadi bingung, entah kalian ini mengidap penyakit apa Ong Toa Syocia tertawa lebar, badanku sehat bugar, tidak punya penyakit, mungkin dia yang sakit, tangannya menuding tengting hou Dia maksudmu tanya Los Hoa Teng melirik tengting hou Dia takut terhadapku, karena aku bukan, sebelum habis mulutnya bicara, selebar mukanya sudah merah malu Meta Los Hoa Teng memicing, katanya tertawa, karena kau bukan kekasihnya, karena kau adalah milik tingsi Begitu Ong Toa Syocia tidak menyangkal Kalau dia membantah berarti membenarkan Hahaha, Los Hoa Teng tertawa lebar Tingsi bocah konyol itu memang serba pandai, pandangannya tajam lagi tepat Lalu dia beranjak lemari mencari arak, ini berita yang mengembirakan Kita harus minum tiga cawan untuk merayakan Orang yang gemar minum arak seialu mencari alasan untuk minum lebih banyak Ting ting hou ikut tertawa lebar Sementara itu, Los Hoa Teng sudah mengeluarkan tiga cawan sedang Satu persatu dia isi penuh ketiga cawan itu dengan arak wangi Hari ini, kita jangan minum terlalu banyak, ting ting hou ubrujar Los Hoa Teng mengering tajam, tidak boleh banyak minum Memangnya kau senang minum cuka Umpama benar aku ingin minum cuka, aku lebih senang makan cuka kering Kalau begitu boleh lekas kau minum, Los Hoa Teng berolok-olok Tapi hari ini, jangan khawatir, Oh Loengede akan datang malam hari Sanggi akan makan ayam bakar setelah lewat tengah malam Kesukaannya juga ayam bakar masih sedar dan panas Teng ting hou menghela nafas Kalau kami harus duduk menunggu sehari penuh di warungmu ini Wah, rasanya lebih parah daripada disiksa dalam penjara Jangan khawatir, seru Los Hoa Teng Aku tanggung kau betah tinggal di warungku yang kotor ini Arak simpananku cukup untuk membuat kalian basah kuyuk Lalu dia menghabiskan lagi tiga cawan Tiba-tiba Ong Toa Syo Chia menyeletuk Saat begini sudah minum arat Apakah tidak terlalu pagi? Mengapa terlalu pagi? Tanya Los Hoa Teng mengerut kening Karena, Ong Toa Syo Chia menghela nafas Aku berusaha bersikap baik terhadapnya Tapi malah, tapi bocah itu malah bersikap dingin dan kaku terhadapmu Sambung Los Hoa Teng Dia sengaja bertingkah untuk membuatmu marah Ong Toa Syo Chia menggigit bibir Katanya kemudian Ya, demikianlah kenyataannya Los Hoa Teng tertawa lebar Dalam hal ini, kau memang masih hijau Tidak punya pengalaman Justru karena dia juga mencintaimu Maka dia sengaja bertingkah Berlagak dingin dan memancing amarahmu Aku kan sudah bilang Bocah itu adalah makhluk aneh Tampak senang dan riang sorot Metsong Toa Syo Chia Dengan kedua tangannya dia mengangkat cawan arak Sekaligus dia habiskan secawan itu Teng Ting H.O. Udiam saja mengawasi dari samping Tidak mencegah juga tidak memberi komentar Dia tahu bila nona Judes ini ingin minum Kakek moyangnya juga takkan bisa mencegah keinginannya Di saat itu, secara tidak terduga Terdengar suara tak yang keras Padahal Los Hoa Teng belum membuka warung Pintu masih tertutup rapat Namun di atas daun pintu bagian luar Tertempel secari kertas merah Dengan dua baris huruf yang berbunyi Pemilik warung sakit Istirahat tiga hari Tak berselang lama setelah suara tak yang pertama tadi Menyusul terdengar suara belang yang lebih keras Daun pintu mendadak di terjang ambruk ke kanan kiri Begitu pintu terbuka Seorang tampak menerjang masuk dengan langkah sempoyongan Begitu keras daya terjangnya Setelah mendobrak pintu masih menubruk meja Sehingga cawan di tangan Ong Toa Syo Chia terlepas Arak membasai muka dan pakaiannya Tapi Ong Toa Syo Chia tidak marah Karena orang yang menabrak pintu bukan lain adalah Oh Longgo Los Hoa Teng mengerut kening Omelnya aseran Hi, apakah kau mabuk Oh Longgo Tenggau sempoyongan Supaya tidak jatuh dia berpegang pinggir meja Pinggangnya tertekuk 90 derajat Napasnya meneru sekeras kipas tungku Namun keadaannya tidak mirip orang mabuk Los Hoa Teng bertanya pula Apa sanggi menyuruhmu mengambil layam bakar sepagi ini Oh Longgo menggeleng kepala Tanpa bicara mendadak dia berlari keluar dengan langkah sempoyongan Ong Toa Syo Chia mengawasi Teng Ting Hao Teng Ting Hao menatap Los Hoa Teng Katanya, apa yang terjadi Los Hoa Teng tertawa kecut Hanya Tian yang tahu apa yang telah terjadi Si bungkuk ini memang makhluk aneh Sekarang, mulutnya terngana Meta pun terbelalak mengawasi meja Ternyata di celah-celah meja kayu yang jorok itu Terselip segulung kertas tipis Teng Ting Hao juga melihat gulungan kertas kecil itu Tadi Oh Longgo berdiri lemas dengan tersengal-sengal bertopang pinggir meja Kiranya dari jarak sejauh itu Dia memburu datang untuk mengirim berita yang tertulis di atas gulungan kertas tipis ini Padahal Sandi tidak pernah menyuruhnya turun gunung membeli ayam bakar di waktu pagi Bahwa dia memerlukan datang mengirim berita di pagi hari Maka dapat diduga bahwa kedatangannya dilakukan diam-diam Sebagai orang tanpa daksa Menempuh perjalanan gunung sejauh ini Sudah tentu bukan tugas yang Teng Boleh dikata tugas berat ini menuntut pengorbanan jiwa dan raganya Teng Ting Hao menghela nafas Memang tidak malu orang ini dijuluki Oh Longgo yang berani mempertaruhkan jiwa Untuk kepentingan teman dia memang berani mengadu jiwa Ong Toa Syo Chia berkata Dia berani mempertaruhkan jiwa untuk mengantar berita Maka kabar yang dia bawa pasti amat penting Tanpa berjanji mereka mengulur tangan Hendak mengambil gulungan kertas yang terselip di sela-sela lubang meja Sudah tentu gerakan Teng Ting Hao paling cepat Ketika gulungan kertas itu dibeber di atas meja Tampak kertas kemal kecil tergulung itu hanya terdapat beberapa huruf yang berbunyi Tepat tengah malam, Toa Potak Kertasnya kemal, kasar dan kotor Gaya tulisannya juga jelek tidak keruan mirip anak-anak yang baru belajar menulis Apa maksudnya tanya Ong Toa Syo Chia? Maksudnya ialah, nanti tengah malam, kita harus pergi ke Toa Potak Teng Ting Hao menerangkan Karena di sana akan terjadi sesuatu ya Kejadian yang akan menjadi kunci untuk membongkar kedok pembunuh keji itu Toa Potak adalah nama suatu tempat Toa Potak adalah nama sebuah menara Lo Soa Teng menjawab Di mana letak menara itu tanya Ong Toa Syo Chia? Di belakang San Sin Bio, biara penunggu gunung San Sin Bio di mana tanya Teng Ting H.O.U pula Di depan Toa Potak Lo Soa Teng menjawab dengan sabar Bisa tidak kau jelaskan tempatnya? Tidak bisa Mengapa setelah menghabiskan arak dalam cawannya Lo Soa Teng menghela nafas Orang dilarang pergi ke tempat itu Tiba-tiba sikapnya berubah tegang dan serius Suaranya juga tertekan dan pelan Tempat itu keramat dan ditakuti orang Kabarnya orang yang pernah kesana Tidak pernah ada yang pulang ke rumahnya lagi Ong Toa Syo Chia tertawa kaku Apakah di menara itu ada setan atau dedem Tentah aku tidak tahu Sahut Lo Soa Teng gugup Kau belum pernah kesana Aku takut kesana Maka sampai sekarang aku masih hidup Sikapnya sungguh-sungguh Jelas bukan berkelakar atau pura-pura Ong Toa Syo Chia mengawasi Teng Ting Hao Yang diawasi menyengir tawa Wajahnya kelihatan kecut Maklum lebih banyak persoalan yang dia pikir Sebagai kawakan Kango Pikirannya lebih panjang dan iuas Dalam menghadapi suatu masalah Undangan ketua pota itu bukan mustahil Merupakan jebakan belaka Kalau kesana berarti masuk perangkap musuh Namun keadaan memaksa mereka untuk ke tempat itu Kalau betul disini ada menara yang dinamakan Toa Potah Dimanapun letaknya pasti dapat kita temukan Ucap Teng Ting Hao Ong Toa Syo Chia berjingkrak berdiri Serunya, hayolah sekarang juga kita cari Sekarang belum boleh pergi Buru-buru Teng Ting Hao mencegah Mengapa tanya Ong Toa Syo Chia aseran? Kalau sekarang kita ke tempat itu Mungkin diketahui orang-orang Inggo Hao U Keng Itu berarti menyingkap rumput mengejutkan ular Betul, menghadapi persoalan ini Jangan gegabah Lo Soa Teng menyeletuk Ong Toa Syo Chia mengomel Memangnya sepanjang hari ini kita hanya duduk makan minum dan tidur saja Tanpa bekerja Lo Soa Teng tertawa Tinggal di warungku ini Kalian tidak akan kubiarkan duduk dan makan gratis Rumahku serba kotor Mumpung ada tenaga Hayolah bantu aku membersihkan rumah Cuaca mulai gelap Luka lengan Teng Ting Hao U sudah diganti obat dan dibalut lagi secara rapi Tanpa bersuara dia sedang sibuk membersihkan sekantong pilihan U Biji teratai besi dengan secara kain kering Pelahan dia membersihkan butir demi sebutir Tekun dan amat hati-hati Penuh pertihatian Setiap biji teratai besi dibersihkan sampai mengkilap Gaman Teng Ting Hao U yang terkenal ampuh Adalah serasang tinjunya Hampir tiada orang persilatan yang tahu bahwa dia juga mahir menggunakan M.G Senjata Rahasia Sekantong teratai besi itu sudah lama tidak pernah digunakan Pernah terjadi ketika dia berdual dengan seorang musuh tangguh Dengan biji teratai besi itu dan menyerang musuh yang bersenjata golok besar Bukan saja lawan tidak berhasil dirobohkan Malah biji teratai besi timpukannya berhasil disamput mencelat oleh golok lawan yang tebal dan berat Hingga melukai seorang teman yang menonton di pinggir arna Sejak kejadian itu dia merasa malu dan tidak menggunakan senjata rahasianya lagi Peristiwa ini sudah belasan tahun yang lalu Waktu dirinya masih muda, belum punya nama di dunia persilatan Tapi sekarang keadaan memaksa dia menggunakan senjata rahasia lagi Kadangkala seorang dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak ingin dia lakukan Teng Ting Hao menghela nafas Biji teratai besi terakhir yang dibersihkan dia masukkan ke dalam kantong asalnya Kantong kulit itu dia gantung diinggang Sejak tadi Ong Toa Xio Chia memperhatikan gerak-geriknya, baru sekarang ia bertanya Sekarang apakah sudah saatnya kita berangkat? Teng Ting Hao mengangguk sekali, dia tenggak dulu secawan arak Arak dapat membuat gerak orang iamban dan kaku, salah dalam menentukan langkah kerja, tapi dapat menambah keberanian dan semangat Begitulah kejadian di dunia ini, ada yang baik tapi juga ada yang jelek Kalau sering berpikir ke arah yang baik, maka akan hidup gembira dan tenteram Ong Toa Xio Chia juga menghabiskan secawan arak, lalu berdiri, katanya tertawa kepada Loso Atang Terima kasih atas seguhan arak, ayam bakar dan bakpaomu Loso Atang mengangkat kepala, matanya terbelalak, lama dia menatap gadis ini Mendadak dia bertanya, kau mau ikut ya, aku harus ikut Memangnya aku harus menjaga rumahmu tegas suara Ong Toa Xio Chia Tadi sudah ku jelaskan, orang yang kesana banyak yang tidak kembali Kau masih berani pergi ke sana Ong Toa Xio Chia tertawa, dapat pulang atau tidak Tidak penting, yang penting adalah kami bisa ke sana Teng Teng Hau hanya menyengir saja Loso Atang berkata punya, watakmu memang patut dipuji Bila kau jengin melakukan sesuatu, sebelum terlaksana dan tercapai Kemana juga kau pasti meluruknya Teng Teng Hau tertawa Sebetulnya bukan aku mesti pergi ke sana soalnya aku juga takut mati Tapi kalau aku tidak ke sana, maka hidupku selanjutnya mungkin tidak tenteram Selalu dibayangi ketakutan, bagus, pendapat bagus, seru Loso Atang Mendadak dia berdiri, hayolah kita berangkat Teng Teng Hau melengak, tanyanya heran Kita Loso Atang tertawa, kalau tidak kutunjukkan jayannya Kemana kalian akan menemukan tempat itu Terangkan saja letaknya, biar kami pergi sendiri Pinta Ong Toa Shochia Tidak bisa, sahut Loso Atang tegas Mengapa tidak bisa desak Ong Toa Shochia? Karena aku juga ingin ke sana Tadi kau bilang, kalau ke sana mungkin tidak bisa pulang Setelah ku jelaskan kalian masih bertekad mau pergi Kalau kalian boleh pergi, mengapa aku tidak boleh? Soalnya ada persoalan yang harus kami bereskan di sana Tapi aku juga punya alasan, aku ingin melihat tontonan Alasanmu kurang baik Ingat melihat tontonan jangan mempertaruhkan jiwa Bagi diriku, alasanku cukup setimpal Ujar Loso Atang tertawa Kalian masih muda, masih remaja Masa depan Riyasih terbentang luas di depan mata Demikian juga dia Namanya tersohor, punya duit dan berkuasa Sebaliknya aku Aku sudah tua Sebatang kara lagi Aku punya apa kau? Kau Ong Toa Shochia tergagap Tidak dapat mendebatnya Usiaku sudah lanjut Tubuhku sudah riot Orang yang sudah siap masuk kubur Tukas Loso Atang Aku tidak punya bimi Tidak ada anak Tidak punya harta Tidak ada sawah ladang Setiap malam kerjaku hanya minum dan minum sampai mabuk Keuntungan yang ku peroleh dari warung ini selalu habis di meja judi Lalu apa bedanya kehidupanku ini dengan bangkai? Kalau kalian berani mempertaruhkan jiwa raga demi menolong kawan Berjuang demi kesejahteraan kaum persilatan Mengapa aku tidak boleh makin bicara makin emosi Otot gileh pamiah sampai merongkol Loso Atang berkata pula Umpama kalian tidak sudi memandangku sebagai teman Sebaliknya aku senang bergaul dengan kalian Aku adalah sahabat siaumat Senang bergaul dengan tingsi Maka aku pun ingin ikut ke sana Ong Toa Shochia menatap Teng Ting Haung Yang ditatap menghirup secawan arak pula Katanya kemudian, hayolah berangkat Maksudmu kita bertiga tanya Ong Toa Shochia melotot Ya, mari kita berangkat Ujar Teng Ting Haung Angin berhembus dingin dari puncak gunung di kejauhan sana Tabir malam sudah membuat alam semesta gelap bulita Ketiga orang itu beranjak keluar dari rumah dengan langkah tegap Loso Atang malah membusungkan dada, berjalan paling depan Begitu melangkah ke depan, dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi Kau tidak menutup dan mengunci pintu rumahmu Tanya Ong Toa Shochia beberapa kejap kemudian Kalian berani mempertaruhkan jiwa Mati hidup sudah tidak dipikir lagi Mengapa aku harus sibuk memikirkan warung bakpao yang tidak seberapa nilainya Puncak gunung di kejauhan itu keihatan amat jauh dan terselubung tabut dan tabir malam Tapi betapapun jauh letak gunung itu, akhirnya akan tercapai juga Dalam pelukan gunung belukar ini Deru angin malam terasa mengiris badan Suaranya yang ribut memisinkan telinga Denying suaranya berbeda-beda Kadang kaya berubah rendah sumbang mirip seorang menghela nafas rawan Entah untuk siapa dia menghela nafas Mungkin karena manusia beri aku kejam dan bodoh Entah mengapa manusia harus saing tipu, celaka mencelakai, saling bunuh lagi Sinar lampu berkelap gelip di kota bawah sana Keihatan jauh, mirip bintang yang bertaburan di angkasa Iebi jauh dibanding bayangan gunung waktu dilihat dari bawah tadi Di bawah penerangan cahaya bintang Keadaan pegunungan remang-remang Samar-samar kelihatan di atas lereng bukti sana ada bayangan sebuah kudu kecil Tengting HOU bertanya dengan menekan suaranya Apakah bayangan gelap itu San Sin BIO EHM? Loh Soateng menjawab dalam mulut Toa pota berada di belakang San Sin BIO itu EHM Gilian Ong Toa Syo Chia bertanya Mengapa aku tidak meihat bayangan menara Mungkin matamu lamur, sahut Loh Soateng Matamu masih tajam Apakah sudah melihatnya EHM? Di mana desak Ong Toa Syo Chia? Sekenanya Loh Soateng menuding ke depan Yang dituding adalah sebentuk bayangan gelap Lebih tinggi dari San Sin BIO Dilihat dari bawah, ujung atas bayangan gelap itu keihatan muncul Dan iabih tinggi sedikit dari wungan San Sin BIO Rata persegi seperti puncak gunung di gergaji pucuknya Bentuknya mirip bukit rendah atau panggung batu Bentuk bayangan gelap itu boleh dikata mirip apa saja Tapi pasti tidak mirip sebuah menara Maksudmu bayangan hitam itu adalah Toa Potatanya Ong Toa Syo Chia EHM, berbagai macam menara pernah kulihat Meski bentuknya berbeda-beda Besar kecil atau tinggi rendah Tapi menara yang satu ini Aneh Mendadak Loh Soateng menukas Aku kan tidak mengatakan bayangan itu sebuah menara Kau tidak mengatakan bahwasannya Bayangan itu memang bukan menara Ujar Loh Soateng Ong Toa Syo Chia bingung, Teng Ting Haou juga heran tanyanya kemudian Bayangan apakah itu? Bayangan gelap itu adalah menara buntung Apa Teng Ting Haou menegas? Menara mana ada yang buntung? Bantah Ong Toa Syo Chia Ayam panggang bisa diparoh Demikian pula bakpao bisa diiris Mengapa menara tidak boleh buntung? Debat Loh Soateng Ayam bakar dan bakpao semua utuh Meri jadi separoh karena dimakan orang Betul tidak betul Lalu mengapa menara itu menjadi buntung? Di mana sisa yang buntung sudah hambruk? Loh, mengapa hambruk? Karena menara itu terlalu tinggi Bola mata Loh Soateng Seperti bersinar di malam gelap Menara seperti juga manusia Kalau terlalu tinggi manusia merayap ke atas Bukankah lebih mudah terjungkal Jatuh Teng Ting Haou tidak bertanya lagi Namun menghela nafas panjang Makna yang diterangkan Loh Soateng Mungkin tidak ada orang yang bisa menjiwainya Seperti dirinya Makin banyak persoalan yang dipahami Makin sedikit orang buka suara Semula menara itu dibangun 13 tingkat Tutur Loh Soateng Konon untuk membangun 13 tingkat menara itu Memakan waktu 8 tahun lamanya Dan sekarang tanya Ong Toa Siocia Bersinar Maitul Loh Soateng Waktu 7 tingkat bagian atas menara itu Amruk Kebetulan banyak orang sedang bersembah yang disansin bio Wah, kan jatuh banyak korban yang meninggal Seru Ong Toa Siocia Kuatir Banyak sih tidak Konon yang meninggal hanya 13 orang Kaki tangan Ong Toa Siocia berkeringat dingin Suara Loh Soateng berubah tawar Kalau manusia mati penasaran Arwahnya akan gentayangan Maka 13 orang yang mati itu menjadi 13 setan gentayangan Kebetulan angin gunung berhembus Tanpa terasa Ong Toa Siocia bergidik merinding Dalam keadaan begini Ku harap kau tidak asal mengoceh saja Boleh saja Ujar Loh Soateng Pada saat itu Kampak cahaya api dari sebuah lentera menyala di atas menara yang putus dan papa itu Sinar lampu yang redup mirip metu setan Ong Toa Siocia menahan nafas Tanyanya kepada Loh Soateng Lo, di atas itu ada orang Loh Soateng terkekeh Apa yang ku katakan? Ong Toa Siocia menggidip bibir Katanya sambil membanting kaki Peduli manusia atau setan di atas menara itu Aku ingin naik ke sana memeriksanya Cepat Teng Ting Hao menariknya Tak usah kau naik ke sana Aku tanggung dia pasti manusia Hanya saja ada kalanya manusia lebih menakutkan dibanding setan atau iblis Terbayang betapa kejam dan telengas perbuatan orang itu Ong Toa Siocia menjadi mengkirik dan merinding Padahal hatinya takut Lahirnya saja dia masih berlaku bandel Tapi kalau kita tidak berani melihat ke sana Buat apa kita datang kemari sudah tentu harus melihat ke sana Ujar Teng Ting Hao Kita bertiga maksudmu Tanya Ong Toa Siocia Teng Ting Hao geleng kepala Aku sendiri yang akan naik ke sana Kalian tunggu aku di sini Hampir menjerit suara Ong Toa Siocia Tunggu di sini melihat apa Teng Ting Hao menjelaskan Kalian mengawasi keadaan sekitar sini Ikut menjaga keamanan Jika aku gagal Sedikit banyak kalian bisa memberi pertolongan padaku Tapi aku, tiga orang bergerak Bisa menarik perhatian Kalau seorang kan lebih menguntungkan Ong Toa Siocia mengangguk Alasan Teng Ting Hao memang benar Kalau jejak kita bertiga diketahui Itu berarti kita sudah terjebak oleh perangkap musuh Terpaksa Ong Toa Siocia bungkam Kalau bungkam selalu dia menggigit bibir Loh Soa Teng seperti mendapat angin Katanya, di belakang San Sin Dio Ada sepucuk pohon mangga yang tumbuh besar dan tinggi Letak pohon itu tidak jauh dari menara buntung itu Rami akan bersembunyi di atas pohon mangga yang rimbun itu Kami siap membantu bila kau memerlukan bantuan kami Mendadak Ong Toa Siocia bertanya Pohon mangga itu berbuah Tidak kau ingin makan mangga tanya lho Soa Teng Ong Toa Siocia jengkel Aku tidak ingin makan mangga Aku ingin menyumbat mulutmu dengan mangga Menara buntung itu hanya enam tingkat Namun masih sebih tinggi dibanding kulit kecil di depannya Makin dekat terasa betapa tinggi menara buntung bertingkat enam itu Demikian puya manusia Setelah bergaui dekat baru tahu betapa tinggi budi pekertinya Betapa agung jiwanya Kalau berdiri di bawah menara dan mendungak ke atas Cuma kegelapan saja yang terlihat Sinar lampu di pucuk menara itu pun tidak kelihatan Hembusan angin gunung terasa berat Seberat orang menghela nafas rawan Sekeliling sunyi senyap Gerak-gerik Teng Ting HOU amat enteng Lincah dan gesit Biasanya dia memang bangga pada Ginkangnya sendiri Ia percaya seekor kucing yang merunduk Mangsanya juga takkan selincah gerak-geriknya sekarang Apalagi tabir malam seperti membungkus bayangannya Dia yakin entah manusia atau setan yang menyalakan iampu di pucuk menara itu Lawan takkan mudah menemukan jejaknya Pada saat Teng Ting HOU tiba di bawah menara Dari atas menara justru berkumandang suara orang mengejek Bagus sekali Ternyata kau datang tepat waktunya Teng Ting HOU berjingkat Sukar dia meraba kepada siapa perkataan itu ditujukan Terdengar suara itu berkata pula Kau sudah berani datang Mengapa tidak segera naik kemari Teng Ting HOU menghela nafas Kali ini sebije ias Ucapan itu ditujukan kepada dirinya Meski gerak-geriknya selincah kucing Namun pendengaran dan perasaan lawan ternyata lebih tajam dari anjing pelacak Mungkin juga dirinya sudah dimata-matai sejak tadi Maka Teng Ting HOU membusung dada sambil mengepal tinju Suaranya dibuat rendah dan tenang Aku berani kemari Sudah tentu aku akan naik ke atas Setiap tingkat dari menara enam susun itu terdapat payon yang menjorok keluar Tingkat demi tingkat payon itu makin kecil dibanding payon di bawahnya Dengan Ginkang Teng Ting HOU tidak sukar mei empat ke atas Apalagi tinggi setiap payon itu dapat dicapai dengan sekali lompatan Ginkangnya yang tinggi Tapi untuk naik ke atas menara ini Dia justru memilih anak tangga Teng Ting HOU cukup cerdik menerawang keadaan Dia tidak mau dirinya dijadikan sasarar bidikan senjata rahasia musuh dikala dirinya terapung di udara Dia pun tidak mengharap dirinya ditendang jatuh dari atas dan terbanting marmpus di tanah seperti anjing yang dibanting tukang jagal Biar pelan dan membuang tenaga Tapi selamat Maka Teng Ting HOU memilih anak tangga Peduli betapa gelap keadaan dalam menara Betapa sempit anak tangga dan ruang geraknya Ia tetap memilih anak tangga Umpama titik ada musuh siap membokong dirinya Kalau kakinya beranjak mantap dengan penuh kepercayaan Rasanya tak perlu khawatir Selangkah demi selangkah Teng Ting HOU naik ke atas Biar lambat asal selamat sampai tujuan Anehnya bukan saja dirinya tidak dibokong Ternyata menara ini kosong melompong Kertas jendela sudah banyak yang koyak dan kotor Bila angin berhembus kencang Kertas jendela itu mengeluarkan suara berisik Makin tinggi, hembusan angin makin kencang, makin ribut dan gaduh Demikian pula jantung Teng Ting HOU makin bergebar Sejak tingkat bawah, menara ini tidak terjaga Juga tiada perangkap apa-apa Apakah seluruh kekuatan yang terpendam di menara ini Terpusatkan di puncak tertinggi? Teng Ting HOU insyaf Bila dirinya tiba di atas Mungkin takkan bisa turun lagi Mengapa dirinya harus ikut campur urusan orang lain Dan mencari kesulitan Telapak tangannya basah oleh keringat dingin Keringat juga membasai ujung hidungnya Bukan karena takut, tapi lantaran tegang Siapakah pengkhianat itu? Siapa pula pembunuh dua jana itu? TKT akan segera terbongkar Dalam menghadapi saat-saat yang menentukan ini Perasaan siapa yang tidak merasa tegang Kalau ada lampu menyala, tentu ada orang di pucuk menara Satu lampu menerangi dua orang Sebuah lampion kertas kuning digantung miring dengan galah bambu yang tertancap di tembok Lampion itu bergoyang gondai dihembus angin Di bawah lampion ada orang Seorang tanpa daksa Orang bungkuk yang bertubuh kurus Wajahnya yang hitam jelek dihiasi codet bekas bacokan senjata tajam Orang bungkuk ini bukan lain adalah Oh Longgo, Oh Longgo yang berani adu jiwa Saat itu dia bukan mengadu jiwa, tapi sedang mengisi arak ke dalam cawan Cawan di atas meja, meja di bawah lampion Cawan itu berada di depan seorang berperawakan tinggi kekar Di kanan kiri meja, berhadapan dua kursi kosong Salah satu kursi sudah diduduki seorang berpakaian hitam Orang ini duduk membelakangi anak tangga Begitu Teng Ting H.O.U. tiba di puncak tertinggi Matanya hanya melihat bayangan punggung orang ini Walau hanya duduk, namun bayangannya kelihatan tinggi Telinganya tentu mendengar langkah kaki Teng Ting H.O.U. yang sudah berada di belakangnya Namun dia tidak bergerak, tidak menoleh, hanya mengulur tangan menuding kursi di depannya Silakan duduk, katanya Teng Ting H.O.U. beranjak ke sana dan duduk di kursi yang ditunjuk Setelah pantatnya menyentuh kursi baru dia mengangkat kepala Tanpa berkedip ia mengawasi orang di depannya dengan seksama Orang itu pun menatap dirinya tak kalah tajam Begitu pandangan mereka beradu, laksana dua golok tajam yang beradu, memercikan api Wajah mereka tampak serius dan tegang Teng Ting H.O.U. mengenal orang ini, pernah melihatnya beberapa kali Pertama kali melihat orang ini di koan G.O.U.A. di padang rumput luas yang membentang di kaki gunung Tiang Pek, tepatnya di kantor Tiang Ceng Piau Kiyok Sejak pertemuan pertama dulu, setiap berhadapan dengan orang ini, sanubarinya selalu diliputi rasa hormat dan senang Hormat karena dia menghargai pribadi dan karirnya, senang karena orang ini ramah dan bajik, hubungan mereka pun makin dekat dan intim Tapi setelah sekian lama berpisah, sejak kasus pengkhianatan dan pembunuhan itu terjadi, baru hari ini mereka bertatap muka kembali Tampak oleh Teng Ting H.O.U., sorot mata maupun mimik wajahnya menampilkan rasa derita dan penasaran, amarah yang membakar sanubarinya Dia bukan lain adalah Pek Liti Yang Ceng Ternyata memang dia, Pek Liti Yang Ceng Mengapa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Dalam hati Teng Ting H.O.U. menjerit, namun mulutnya berkata tawar Kau baik-baik saja kelam muka Pek Liti Yang Ceng, katanya dingin Aku tidak baik, buruk sekali, kau tidak menduga aku akan datang kemari hektometer Pek Liti Yang Ceng hanya mendengus Teng Ting H.O.U. menghela nafas, sudah lama aku menduga akan dirimu Teng Ting H.O.U. tidak meneruskan ucapannya, karena dilihatnya Pek Liti Yang Ceng mengerut kening Agaknya ada yang ingin dibicarakan, Pek Liti Yang Ceng tidak sabar mendengar Teng Ting H.O.U. tidak mau bicara bila orang yang diajak bicara tidak suka mendengar Apalagi semua rahasia yang selama ini menjadi teka-teki akan segera terbongkar Dua sahabat karib yang saling hormat menghormati, sekarang berhadapan sebagai musuh, seorang di antara mereka harus roboh atau gugur bersama, banyak omong sudah tidak diperlukan lagi Betapapun sempurna seorang mengatur rencana suatu musliat, betapapun pandai seorang melakukan kejahatan, suatu ketika perbuatannya pasti terbongkar Demikian pula halnya sebuah Gunung yang tinggi dan angker, tiada gunung yang sempurna tanpa lubang atau cacat dengan jurang dan ngarai Entah lewat lubang jendela yang mana, angin berhembus kencang ke dalam Hembusan angin di tempat tinggi terasa lebih tajam, makin tinggi makin dingin, rasanya seperti terpencil di awang-awang, seperti sebatang kara Dalam keadaan terpencil di tempat dingin, orang akan teringat pada arak yang dapat menghangatkan badan Kebetulan di depannya ada cawan, Oh Longgero segera mengisi cawannya, Teng Ting HOU langsung menenggak habis Dia percaya tokoh selihai Pek Liti Yang Cheng dengan kedudukannya yang tinggi dan disegani kawan maupun lawan, tidak akan berlaku rendah menaruh racun di dalam arak yang disuguhkan Setelah cawan diangkat, lalu diacungkan ke hadapan Pek Liti Yang Cheng Mungkin sebagai tanda, untuk terakhir kali ini aku memberi hormat dan ucapan selamat kepada sahabat lama Sejak kedatangan Teng Ting HOU dan melihat wajahnya, Rona Metap Pek Liti Yang Cheng diliputi derita Mungkin terjadi perang batin dalam sanuberinya, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan selama ini Tapi kejahatan sudah telanjur dilakukan, apa boleh buat, menyesal juga sudah kasib Sekali tenggak Teng Ting HOU habiskan cawan araknya Arak terasa pahit dan getir Pek Liti Yang Cheng juga mengangkat cawan dan arak pun di tenggaknya habis Tiba-tiba ia berkata, sebetulnya kita adalah sahabat karib Betul tidak Teng Ting HOU mengangguk sebagai jawaban Apa yang kita lakukan sebetulnya tidak salah, ucap Pek Liti Yang Cheng lagi Teng Ting HOU sependapat Sayang sekali, ada sementara pekerjaan yang tidak tepat kita lakukan Dan akibatnya terjadilah peristiwa seperti hari ini Teng Ting HOU menghela nafas Ya, memang harus dibuat sayang Memang terlalu Selakanya, aku harus berada di sini Dan kau pun muncul di sini Kau kira aku tidak pantas berada di sini ya Entah aku atau kau Sebetulnya tidak pantas datang kemari Mengapa karena sebetulnya aku tidak ingin membunuhmu Dan sekarang seorang di antara kita ada yang takkan pulang Tegas dan tenang suara Pek Liti Yang Cheng Penuh keyakinan Mendadak Teng Ting HOU tertawa lebar Sebetulnya dia agak juri terhadap Pek Liti Yang Cheng Namun kemarahan telah mengobarkan semangatnya Membangkitkan keberanian dan kekuatannya yang terpendam Meiawan penindasan adalah salah satu Kero melampiaskan amarah Ha ini sudah terjadi sejak zaman purba Karena manusia dibekali kekuatan terpendam Yang akan bangkit Mana kala amarah itu berkobar Oleh karena itu Manusia bisa bertahan hidup dan abadi Hidup turun temurun Teng Ting HOU tertawa Katanya kalem Kau yakin seorang di antara kita yang hidup dan pulang adalah kau Pek Liti Yang Cheng Tidak bersuara Diam berarti membenarkan Pelahan iahan Teng Ting HOU berdiri dengan senyum menghias wajahnya Dia keringkan pula arak dalam cawannya Dia habiskan sendiri araknya tanpa mengajak Pek Liti Yang Cheng minum Lalu katanya tawar Silakan Pek Liti Yang Cheng mengawasi jari-jari tangan Teng Ting HOU yang meletakkan cawan di atas meja Tanganmu terluka tanyanya prihatin Tidak jadi soal Tangan adalah gamanmu selama ini Ya, aku tahu Dengan kedua tanganku ini Aku takkan mampu mengalahkanmu Lalu gaman apa yang kau gunakan untuk menghadapiku kekuatan Dengan kekuatan aku yakin dapat mengalahkanmu Pek Liti Yang Cheng menyeringai dingin Dia tidak bertanya kekuatan apa yang dikatakan Teng Ting HOU Teng Ting HOU juga tidak menjelaskan Namun dalam hati dia memberi peringatan kepada diri sendiri Sesat tidak akan mengalahkan kebenaran Untuk memperoleh kebenaran memang pahit keletir Namun kebenaran itu takkan punah untuk seiamannya Maka buah dari kebenaran itu akhirnya pasti manis Beru angin makin kencang dan ribut Apakah angin ribut ini bisa mendorong semangat orang? Mendorong semangat siapa? Teng Ting HOU menyobek pakaiannya Lalu dibagi empat pula Dengan kalem ia mengikat kencang lengan baju dan ceiananya Dari pinggir roh longgerong mengawasi dengan melongot Sorot matanya tampak ganjil Seperti ibah Tapi juga seperti mencemeoh atau menghina Tetapi Teng Ting HOU tak peduli Tak memperhatikan Dia tidak ingin memperoleh julukan Teng Ting HOU ahli adu jiwa Dia paham akan watak sendiri Tapi dia juga memahami kekuatan iawannya Di kalangan kangung sukar dicari lawan setangguh ini Lawan yang menakutkan seperti Pek Liti yang ceng Bukan di akuatir dia oh longgerong yang menonton di pinggir Memandang dirinya penakut Karena keberanian sejati banyak macamnya Hati-hati, waspada dan kesabaran adalah satu di antaranya Mungkin oh longgerong tidak paham liku-liku ini Tapi dia tahu Pek Liti yang ceng pasti mengerti Walau dia hanya berdiri seenaknya Seenak orang yang menunggu kekasih Namun sorot matanya tidak menampilkan perasaan hina Atau memandang rendah Sebaliknya menunjukkan kewaspadaan dan rasa hormat Semua makhluk di dunia Entah manusia atau binatang Dia punya hak untuk mempertahankan hidup Merempertahankan jiwanya Untuk mempertaruhkan haknya itu Peduli perbuatan apapun yang dilakukan Dia patut dihormati Harus dihargai Teng Ting Hao mulai membusungkan dada Seluruh kekuatan Semangat dan perhatian dipusatkan menghadapi Pek Liti yang ceng Mendadak Pek Liti yang ceng berkata Selama beberapa buian ini Kulihat ilmu silatmu memperoleh banyak kemajuan Oh paling tidakkah sudah menyelami Tepatnya menjiwe dua jurus Kalau ingin mengalahkan musuh tangguh Dua jurus ini tidak boleh diabaikan Dua jurus yang mana sabar dan tenang Teng Ting Hao menatapnya pula Rasa hormat terpancar pula pada sorot matanya Lawan adalah sahabat yang patut dihargai Namun lawannya ini harus diperhatikan Pek Liti yang ceng menatapnya lekat Katanya Adakah sesuatu urusan yang belum sempat kau bereskan Teng Ting Hao termenung sebentar Aku punya sedikit simpanan Apa yang ku tinggalkan cukup untuk hidup istri dan anak-anakku sampai tua Ku rasa tiada perlu ku khawatirkan Bagus sekali Kalau aku gugur di Medan Laga Ku harap kau dapat melakukan satu hal untukku Katakan, jangan ganggu Ong Seng Lan dan Ting Si Biar mereka menikah dan punya anak Pilihkan satu yang paling bodoh sebagai ahli warisku Semoga keluarga Teng tidak putus turunan di tanganku Terunjuk lagi rasa derita dan serba bertentangan di mata Pek Liti yang ceng Lama sekali baru dia berseru Mengapa kau pilih yang paling bodoh Teng Ting Hao utar Tawa Ewa Orang bodoh biasanya hidup bahagia Sederhana dan banyak rezeki Ku harap dia dapat hidup damai hingga hari tua Tawa yang Ewa Permintaan yang sederhana Namun menyentuh duka lara setiap manusi yang punya perasaan Duka laranya sendiri Juga duka lara Pek Liti yang ceng Ternyata Pek Liti yang ceng juga mengajukan permohonan kepadanya Bila aku gugur Ku minta kau mencari seorang perempuan bernama Kang Hun Sin Serahkan seluruh harta peninggalanku kepadanya Teng Ting Hao utarik Mengapa tanyanya heran? Sebab Pek Liti yang ceng bimbang sejenak Aku tahu dia memberi aku seorang keturunan Mereka tidak bicara lagi Hanya saling pandang dengan lekat Mereka tahu bahwa lawan akan melaksanakan permintaannya Karena dalam hati mereka sudah terbenam kepercayaan pada musuhnya Lalu mereka pun bertarung Hampir bersamaan mereka turun tangan Serangan Teng Ting Hao ukuat lagi ganas Keras juga keji Dia insyaf Kalah atau menang dalam duel sengit ini Aka membawa pengalaman yang pahit dan getir Dia harap pengalaman pahit getir ini berlangsung dalam waktu yang singkat saja Maka setiap jurus serangannya menggunakan tipu-tipu yang mematikan Serangan dilontarkan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Xiao Lim Sin Kun memang mengutamakan keras dan kuat Bila gaya permainan dikembangkan Setiap gerak kaki dan tangan membawa deru angin keras Sebagai harimau mengamuk Mengundang angin ribut yang dapat menggoncang pohon Padahal ruang kosong di atas menara tingkat ke-6 itu tidak lebar Beberapa kali terjadi Tekliti yang ceng sudah terdesak hampir terjungkal ke bawah Tapi di saat yang gawat Entah bagaimana mendadak tubuhnya berkisar Tau-tau sudah menempatkan diri pada posisi yang bebas Empat puluh jurus kemudian Hati Teng Ting Hao mulai mencelos Perasaannya makin tenggelam Di saat-saat yang gawat begini Entah mengapa Mendadak dia teringat kejadian 30 tahun yang lalu Dalam biara yang kuno itu Waktu dirinya masih belajar di Xiao Lim Si Gurunya pernah memberi wajangan kepadanya Lunak dapat mengalahkan keras Lemah dapat menundukan yang kuat Golok baja memang keras Tapi air yang mengalir meski hanya segaris juga takkan bisa dibacoknya putus Demikian pula angin yang menghembus sepoi-sepoi itu lemah titik Namun dapat melunakan amukan gei ombang pasang Kau harus selalu ingat satu hal Kelihatannya kau memang ramah dan lembut Padahal watakmu keras dan ketus Aku percaya kelah kau bisa ternama Dengan bekal watak dan bakatmu Kau dapat mengembang luaskan tinju sakti Xiao Lim kita Tapi kalau kau lupakan wajanganku ini Di saat kau berhadapan dengan musuh Maka kau akan kalah secara konyol Di bawah cuaca yang remang-remang Di belakang kuil yang berlapis-lapis Padri tua beralis putih itu duduk bersimpuh Memberi wajangan panjang lebar kepada pemuda yang berlutup di depannya Dalam detik-detik yang gawat ini Bayangan masa lalu mendadak terpeta dalam benaknya Petuah-petuah bakmu tiara kata yang tulen dan sejati Laksana baja yang ditempa Kembali ternih yang ditelinganya Sayang sekali Sejak lama Teng Ting Hao melupakan wajangan gurunya itu Di saat keadaan sudah gawat baru Dia teringat Tapi sudah terlambat Bersambung ke 10